Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di video kali ini kami kedatangan sebuah last listrik waistro ya atau inverter 900 Watt ya seperti ini dengan kerusakan tidak bisa menyala ya hanya pipa saja yang menyala ya Oke kita coba terlebih dahulu untuk memastikan apakah kita tidak bisa menyala beneran kita tancapkan untuk jacknya Oke kita bisa lihat kipas memutar dan ini seharusnya sudah on ya dan ini ada sebuah lampu kecil tidak menyala ya seperti ini ini kalau normal biasanya menyala untuk lampu indikatornya dan ini hanya kipas saja ya Oke kita coba nanti tester seperti ini ini kita outputnya kita tes lagi Hai berada tegangan dan tersama sekali tegangannya tidak ada ya seperti ini Hai dan kita cek lagi yaitu Hai yang menuju atas ya ini ada DC 4 220-400 volt ini ini kita cek apakah ada tegangan yang masuk dari sini biasanya kalau ada tegangan masuk dari sini berarti kerusakan ada di power supply yang Hai modulnya ya kita cek seperti ini ya ini ini ada 42 kabel berwarna merah-merah hitam-hitam ya seperti ini apakah ada tegangan kita bisa lihat sama sekali tidak mengeluarkan tegangan ya ini Oke jangan ke mana-mana dulu kita periksa Hai yang ada di bawah Hai yang ada di bawah ini mainboard yang ada di bawah ini kita bongkar terlebih dahulu Hai setelah kita lepas semua bautnya ya kita cek seperti ini ini kita cek semuanya ini semuanya kita cek dengan posisi baser lagi ini biasanya kalau putus ini tidak berbunyi enggak ini masih nyambung seperti ini berarti ini tidak ada masalah untuk rangkaian auto-statnya Oke kita coba terlebih dahulu kita balik lagi dan ini ada kabel empat tadi ya ini kita coba lepaskan terlebih dahulu dan kita cek kiprok nya ya biasanya kalau rusak kiprok itu langsung trip ya ini kita cek di dioda seperti ini ini kita cek kiprok nya masih normal ya seperti ini Oke kita balik lagi dan menuju ke bagian kabel empat ini 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 adalah output dari dioda kiprok sama elko ya ini seperti ini kita coba kita tes terlebih dahulu untuk output ini ini kita cek kanan dan kiri nah ini ada kongselet ya seperti ini kita menuju ke mosfet ya ini ada sebuah mosfet yang short berarti ini kemungkinan fat short ya kita mengakibatkan tegangan di elko primer tidak mau bekerja atau tersumbat seperti ini ini short ya short ya short semua ini kita selidiki dulu yang short yang mana berarti rangkaian auto statnya tidak ada masalah ini masalahnya ada di mosfet Oke next kita coba lepaskan mosfetnya satu persatu ya ini masih hori atau tidak kami tidak tahu karena kelihatannya sudah pernah diganti ini menggunakan mosfet k4107 ya seperti ini Oke kita coba lepaskan dan kita ukur satu persatu persatu kita cek namanya mosfetnya apakah banyak yang short ya ini sudah saya cabut 123 ini dua nah ini short ya ini berbunyi baser berarti bertanda short ya ini bolak-balik berbunyi ya berarti mosfet short kemudian cek lagi nah ini juga short nah ini seperti ini masih bagus masih layak tidak berbunyi ya nah seperti ini ini untuk pengecekan mosfetnya ya dan kita cek lagi ini sudah tidak berbunyi berarti ada dua mosfet yang short ya kita ganti yang baru mudah-mudahan berhasil oke setelah pergantian mosfet dua buah mosfetnya ini kemudian kita coba apakah lampu ini bisa menyala seperti ini sudah menyala kipas juga menyala ya kemudian kita ukur ya berapa voltasennya outputnya seperti ini kita coba ukur ada 60,9 ya 60 volt ya DC berarti sudah normal dan layak dipakai oke sekian dari saya semoga video-video kami bermanfaat jangan lupa subscribe dan like dan komen dibawah ya agar tetap semangat membuat video-video menarik Hai terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati